Jakarta, CNBC Indonesia, Kepala Badan Polisi Fiskal dari Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mulai khawatir tentang adanya ketegangan geopolitik antara Cina melawan Taiwan, dengan mengingat bahwa keduanya adalah mitra bisnis utama Indonesia. Febrio mengungkapkan bahwa ketegangan Cina dan Taiwan akan terus dipantau secara ketat oleh pemerintah, mengingat bahwa itu adalah gangguan eksternal yang dapat mengganggu ekonomi Indonesia. Gulir untuk melanjutkan konten Sehingga dampak yang kami pertimbangkan atau menyebar jika ada kondisi yang memanaskan, dampak potensial pada mobilitas komersial dan investasi, kata Febrio di sebagian besar media pada hari Senin. Sampai sekarang, Febrio telah memanaskan ketegangan geopolitik Cina dan Taiwan belum terasa signifikan. Tetapi menjadi satu hal untuk dipantau, karena belajar dari dampak ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina yang memiliki semua negara di dunia terpapar risiko. Febrio berharap bahwa ketegangan Cina dan Taiwan dapat segera dicekik, sehingga tidak memperburuk dimulainya kembali ekonomi global saat ini. Sejak ketegangan Rusia dan Ukraina saat ini telah melemahkan ekonomi dunia. Indonesia, sebagai Presiden G20, mengatakan bahwa Febrio akan mencoba mencapai diplomasi. Dia akan mendukung diplomasi ekonomi dalam konteks geopolitik, banyak negara miskin seperti Afrika telah terpengaruh secara negatif, kata Febrio. Bahkan di forum G20, ia mengekspresikan negara, negara miskin dalam krisis makanan dan kekurangan gizi. Kami mulai memilih kemanusiaan sehingga pendakian terus dipertahankan. Untuk harapan mempertahankan ekonomi dan dampaknya terbatas. Tetapi harus disadari dari masa depan, kata Febrio lagi. Kepala Ban Rakyat Indonesia, ekonom Anton Heranata, menambahkan bahwa pemerintah diundang untuk terus memperhatikan dampak geopolitik Cina dan Taiwan. Situasi ini harus belajar dari Rusia dan Ukraina. Sampai sekarang, Indonesia telah mampu mengatasi. Saya berharap bahwa ketegangan geopolitik Cina dan Taiwan bukanlah yang terburuk Rusia dan Ukraina. Meskipun kebutuhan dasar yang paling penting dipertahankan, kata Anton pada kesempatan yang sama. Sebagai ilustrasi, mengacu pada data dari Badan Statistik Pusat, Cina dan Taiwan adalah mitra dagang utama Indonesia. Terdaftar hingga Juni 2022, Cina dan Taiwan adalah bagian terbesar dari ekspor non-minyak dan gas untuk Indonesia. Hingga Juni 2022, pangsa ekspor minyak dan gas di Indonesia ke Cina mencapai AS 5,9 miliar dolar atau mencakup 20,74 persen dari total bagian dari ekspor Indonesia yang, pada Juni 2022, dicatat pada 26,09 miliar dolar, nomor satu untuk Republik Ekspor Indonesia.